Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke, langsung aja kita bahas bos Oke, yang pertama ada Hilmanca Bali United mulai bergerak dalam perbulan pemain baru untuk persiapan Liga 1 di musim depan mendatang Keeper berpengalaman yang perkuat Translantara FC yaitu Hilmanca Kini dikabarkan sedang masuk ke dalam radar perubahan pemain baru bagi Bali United untuk keeper andalanya di musim depan Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Translantara FC Berusia 25 tahun berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 183 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,61 miliar rupiah Lanjut yang kedua ada Hen Hen Herdiana Wingback andalan milik Persib Bandung yaitu Hen Hen Herdiana Diromokan akan melabuh ke Dewa United pada musim depan atau musim 2023-2024 mendatang Namun dengan adanya rumor berpindahnya Hen Hen Herdiana dari Persib Bandung Tapaknya para fans-fans Persib Bandung harus ikhlas untuk melepasnya Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Persib Bandung Berusia 27 tahun berposisi sebagai back kanan Dan memiliki tinggi 169 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Lanjut yang ketiga ada Mish Warsaputra Bali United kini memulai perbuahan pemain baru untuk mempersiapkan tim yang jelang bergulirnya Liga 1 2023 mendatang Satu nama keeper yang center dekatkan selain filmansyah dengan Bali United adalah pemain Madera United yakni Mish Warsaputra Pemain tersebut bisa menjadi opsi bagi Bali United untuk menambah amunisi keeper barunya untuk Liga 1 di musim depan Saat ini pemain tersebut bermain dengan Madura United Berusia 26 tahun berposisi sebagai keeper Dan memiliki tinggi 183 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 2,17 miliar rupiah Lanjut yang keempat ada Nuri Fasya Persebaya Surabaya dikabarkan ingin merekrut back andalan milik Bekasi City yaitu Ahmad Nuri Fasya Untuk persiapan Liga 1 di musim depan Peluang Persebaya Surabaya untuk mengait Nuri Fasya dari Bekasi City sangatlah cukup terbuka lebar Pasalnya Bekasi City dikabarkan akan melepas pemain tersebut Karena kontraknya juga sudah berakhir bersama Bekasi City FC Saat ini pemain tersebut bermain dengan Bekasi City FC Berusia 24 tahun berposisi sebagai back kanan Dan juga bisa bermain menjadi back kiri ataupun center back Dan memiliki tinggi 171 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 1,30 miliar rupiah Lanjut yang kelima ada Bruno Moreira Persebaya Surabaya dikabarkan ingin memulangkan mantan pemain andalannya yaitu Bruno Moreira Untuk persiapan Liga 1 di musim depan Bruno Moreira saat ini senang bermain Liga Yunani Dan kontraknya pun juga akan segera habis Hal inilah yang membuat Persebaya Surabaya memiliki hasrat untuk memulangkan pemain tersebut Untuk memperkuat sekuatnya di musim baru Liga 1 2023-2024 mendatang Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Yunani bersama Niki Volo FC Berusia 23 tahun berposisi sebagai winger kiri Dan juga bisa bermain menjadi gelantang serang ataupun winger kanan Dan memiliki tinggi 178 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,35 miliar rupiah Lanjutnya yang ke-6 ada Gustavo Tokantins Kabar terkini menyebutkan jika PSG Semarang pada musim depan bakal merekrut striker baru Untuk menggantikan peran dari Carlos Fortes di lini depannya Satu sosok striker yang bisa dipertimbangkan PSG Semarang Jika Carlos Fortes pergi adalah bomber asing asal Brazil milik Barito Putra yaitu Gustavo Tokantins Sosok Gustavo Tokantins memang tas tenar David Da Silva dan Matius Pato pada musim ini Agar tetapi penyerang asing asal Brazil itu mampu unjuk kualitasnya meski baru berkirpah di Liga Indonesia pada musim ini Saat ini pemain tersebut bermain dengan Barito Putra Berusia 27 tahun berposisi sebagai striker Dan juga bisa bermain menjadi winger kanan ataupun second striker Dan memiliki tinggi 179 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Lanjut yang ke-7 ada Koko Ari Persebaya Surabaya kini sedang diguncang oleh isu transfer besar-besaran Yang bakal mempengaruhi sekuat baju hijau Persebaya kembali disukan bakal kehilangan dua pemain andalannya di lini belakang Yaitu Rizky Rido dan Koko Ari Sebelumnya disukan bahwa Rizky Rido bakal hengkang ke klub ibu kota yaitu Persija Jakarta Dan kini Koko Ari dikabarkan juga akan ikut dengan Rizky Rido ke Persija Jakarta Sejumlah komunikasi sedang dilakukan Persija Jakarta pada saat ini Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Persija Baya Surabaya Berusia 23 tahun berposisi sebagai back kanan Dan memiliki tinggi 178 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,91 miliar rupiah Lanjut yang ke-8 ada Bagas Adi Persib Bandung nampaknya tak mau ketinggalan dalam perbuahan pemain baru di bursa transfer musim depan Baik berpengalaman, RMFC yaitu Bagas Adi Menjadi nama yang senter dikaitkan dengan skuad asuhan Louis Mila Untuk bergabung dengan skuad Maung Bandung di musim depan Tidak menutup kemungkinan pemain tersebut bakal bergabung dengan Persib Bandung Pasalnya, pelatih Persib Bandung yaitu Louis Mila Dikabarkan sangat tertarik dengan mantan pemain andalannya tersebut saat masih melatih tim Nas Indonesia Saat ini pemain tersebut masih bermain dengan Arema FC Berusia 26 tahun berposisi sebagai center back Dan juga bisa bermain menjadi back kiri ataupun gelandang bertahan Dan memiliki tinggi 176 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 3,48 miliar rupiah Lanjut yang ke sembilan ada Song Uyong Bintang tim Nas Singapura yang masuk bidikan Persib Bandung Surabaya Tak lain adalah kreator serangan milik Nombuwa FC yaitu Song Uyong Peluang Persib Bandung Surabaya untuk merekrut Song Uyong sangatlah terbuka lebat Pasalnya, gelandang serang berusia 29 tahun tersebut Saat ini hanya memisahkan kontrak tak kurang dari 2 bulan bersama klub liga utama Liga Thailand Bersama Nombuwa Pitacaya FC Saat ini pemain tersebut bermain di Liga Thailand bersama Nombuwa FC Berusia 29 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain menjadi striker ataupun winger kanan Dan memiliki tinggi 171 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 4,35 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Z Valente Gelandang serang milik Persebaya Surabaya yaitu Z Valente Dikabarkan menjadi salah satu bidikan Persib Bandung di musim depan Kabar tersebut pun berhembus kencang di berbagai akun Instagram rumor transfer pemain Liga 1 Indonesia Termasuk laman resmi dari transfermarket.co.id Dengan penampilan APK bersama Persebaya Surabaya Tidak heran jika Bang Bandung sangat tertarik untuk merekrutnya Saat ini pemain tersebut bermain dengan Persebaya Surabaya Berusia 28 tahun berposisi sebagai gelandang serang Dan juga bisa bermain menjadi winger kanan ataupun gelandang tengah Dan memiliki tinggi 180 cm nilai harga pasar pemain ini sebesar 5,21 miliar rupiah Terima kasih telah menonton!